Welcome, Mr. Adkerson, to come to the podium. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Adkerson. Thank you very much. I'm finally mic'd up to get my notes here. It's great to have a Michigan Wolverine here with us. So, it's a lot of fun. President Joko Widodo visited the Grattsberg Mine a month ago. It was the first president of Indonesia to come there, President Suharto did in 1973, to commemorate the initial production from Grattsberg. And Pak Rektor, actually, Freeport's first expedition into Papua was in 1960, when it led a trek through the jungle, up the mountains, and did the initial identification of the ore potential there. Signed our first contract with the Suharto government in the mid-60s, and developed the property, began production with initial production in 1973. So, we've had a very long history here, like your university has. It's such a pleasure to be here. Mr. Minister asked me to accompany him on this trip, and we're visiting seven universities this week. And I'm looking so forward to come here to Sindawasi, because Papua has been a huge part of my life over the past 30 years. I've come to love the people, the place. It's truly a remarkable physical setting. My uncle and my father were here during World War II, and so I had a family history of being here. And it's been a real pleasure in my life to watch the progress of Indonesia as a country since I first came here over all these years, but particularly the progress that Papua's made and the ability of Freeport to help people progress. And I want all of you to know that we're committed to that. We talk about the Freeport family. It's a very diverse family, and we have people of different backgrounds, different religions, different races, and we all come together as a family to try to make our organization better and to help people. It's a real thrill to do that. There was controversy related to Freeport for a number of years that came about when Indonesia passed a new mining law in 2009. And that mining law had different provisions and structures than Freeport's contract of work, which had been signed in 1991. And for several years, we came together in a process of discussions, negotiations, to try to resolve those differences. And it had reached a crisis point in 2017, and at that point, I began working with President Joko Widodo and his ministers to find a path forward. In 2017-18, we worked very hard to find the common ground. And in December 2018, we signed an agreement between Freeport, PT Freeport, Indonesia, and the government of Indonesia to set the current structure that we've had. The president advised me that it was his desire to see that the government of Indonesia would own 51% of the shares of PTFI. Prior to that, the government had only owned 10%. In addition, and this is the subject of today's session, he was wanting us to build a new copper smelter. Freeport had built with its partner, Mitsubishi, Indonesia's first and currently only copper smelter at Gresik in East Java. That was built, commissioned in 1996. The copper concentrate we produce exceeds the capacity of that existing smelter. and the president wanted to see us build a new smelter. And we're doing that. We have a very significant construction process going on. In return, our requirements were that we have a clear right to operate through 2041 and that we had stabilized in certain fiscal and legal terms for those operations and that Freeport-McMoran, Inc. would be the operator of the business. We've been under this agreement now for four years and I will call it a win-win-win. It was a win for the government of Indonesia. It was a win for the people of Papua and it's a win for PTFI. And now we've had four years where the previous controversies involving Freeport's relationship with the government no longer exist. We're working very cooperatively. During that time, we had to deal with the problem that all of us faced with the challenges of COVID. and we had almost 30,000 workers in the Highlands of Papua, a damp environment, people living in close proximity, working together and we invested in medical testing, vaccinations, we helped the local community and our team's just done a great job. And what we have today is PTFI and all of you here in Papua should be very proud of this, is the premier mining asset set for copper and gold in the world. And it's set in such a challenging environment that you all know about. We have... I've talked so much I have to have some water to get my boys settled down. on the road going up to the mine the UN has identified the site on that road as the wettest place on earth because of all the rainfall. The original mine was at 4,500 meters. Steep elevation, five degrees off the equator and the rainfall there is significant. So over the years what we have done with our workers is develop this incredible valuable asset that's going to generate, has generated and will continue to generate great benefits for all the stakeholders including the people of Papua. For this university it's important that we are we are industry-leading in technology. We're developing communication skills, data analytics. We're developing remote control mining underground where workers like this young Papuan woman here can do the work that once required them to be underground operating dangerous equipment, being in a dangerous environment. Through technology we're able to do this and we're able to provide opportunities for women in mining that they've never had and expands our talent base. We introduce Kathleen as the president of Freeport. We're committed to diversity and we're committed to provide opportunities for alls. So the partnership is with our workforce and with Freeport McMoran which is the world's leading copper miner. So we're able to bring the technology of the global mining place to bear here in Papua. Our mining process. So we benefit, the reason this mine is so great is because the ore that we mine has such high grades of copper and of gold which is unusual to have them together like that and we crush, we mine, crush the rocks, run it through these enormously large processing facilities. We create an intermediate product called copper concentrate and the work that we do at the site in Papua creates 95% of the value of the ultimate copper that's extracted out of that. All of that's done in our mine and mill in Papua. The concentrate has been historically shipped to the smelter we had in Gresic and to smelters principally in Asia, Japan, Korea, Philippines, China. Now we're committed to building a new smelter to process that concentrate in Indonesia and that's progressing. It was 1936 that a Dutch oil and gas geologist named John-Jacques Dozy led an expedition to be the first group to climb to the top of Mount, it was a name called Mount Carstens, which is one of the seven peaks of mountain climbing in the world right adjacent to ours. When he went up there he found this outcropping of copper that we ultimately developed as the Ertzberg mine and wrote a paper on it. It got lost in World War II but he made an interesting comment. He said he identified the ore but he said it might as well be on the moon because nobody will ever be able to mine it because of where it was. And now the history of Freeport has been that we've developed this to be the world-leading mine that we have with advanced technology. The president was amazed when he overlooked this pit. We began the Grattsberg pit right after I came here in 1970, developed over the years and we completed mining from the pit in 2018 and converted. We've been mining underground at a smaller scale since the early 80s but we changed from the pit there. So I stood over this pit at a site where in 1988 I stood and there was nothing there except drills looking at it and when I showed the president this, this pit at its completion is three three and a half kilometers across twelve hundred meters deep and we've extracted five billion tons of rock from it. Three and a half billion is waste rock which we managed placed around the mine a billion and a half is ore that we've processed and that was Freeport's past. now we've developed this underground mine using electrification modern technology and it is producing today two hundred thousand tons of ore a day. Much different mining than what we've done in the past. We have a little video if we could show now of an important feature of that mine and that's the use of an electric train to transport ore underground. So let's see if we can show this. Here's a picture of it here it's industry leading technology like everybody we're moving to have more electrical vehicles to reduce carbon this is very efficient in mining underground. in mining underground. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. selamat menikmati 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 So he knew a lot of the data. He was prepared. But when I first came to Freeport, there were no underground miners in Indonesia. We had to go to the Philippines to get experienced miners underground. The operation was managed by expatriates. There were very few Papuan workers when I first came. Today, 98% of PTFI's employees are Indonesian. Over 40% are Papuans. And those numbers are growing. There was a civil disturbance in 1996 at our site where Papuans were wanting to see more benefits coming to Papua, wanting to see more employment. We made commitments and we've exceeded those commitments. And today we have Papuans in senior management positions. We have two of our senior leaders here who are from Papua. Park Kloss. Park Kloss. Where are you? He manages our community affairs. Senior Vice President. Park Hankey. A young man. College educated. He is a senior management for this vast underground operation at his age. But the commitment for employment goes beyond college graduates and trained people to we are working to get trade skills in the local community. We have Papuans that were driving the world's largest trucks who were trained, who had never driven a vehicle before. We taught people about work practices and how to do it. So it's sort of at two levels in trying to develop Papuan Freeport people. One is college graduates who can come here and achieve their career ambitions. We have Papuans working in the United States in our operations. And then is to train local workers in trade skills so that they can do much of the work that's been done. It's great to see that. I can't tell you how proud I am. And I want you students to know that you have opportunities today that you've never had. Today's mining is not your parents' mining. It's technologically driven. We all work hard. But the work has changed. And will continue to change as technology advances. And we want to support this university to help us advance that technology. And we appreciate everything you've done in the past. So I want to close by talking about two issues. One is environmental management. You all know the terrain. You've heard the scale of the material that we move and process there. Mining, wherever it's done, has an impact on the environment. And our obligation is to manage that impact. To protect human health. To protect the health and safety of our workers. And to manage and restore those impacts over long periods of time. Now we had what was originally a very controversial system for managing the tailings. That's the residue material that comes out of the ore after the copper concentrate is extracted. Typically those tailings are placed in stacks. But we couldn't do the traditional thing in Papua because of the severe terrain. The severe rainfall. And the possibility of earthquakes. Brazil has experienced major disasters with tailings dam failures. And those are a fraction of the size of what our tailings are. So after much study in the 1990s, we developed a system of where we take a dedicated river to transport tailings down to the lowlands. We built dikes and levees to contain those tailings in a large area. But they're contained. And today, virtually 25 years later, here's pictures of what's happening in our tailings area. Because of the chemistry of the rock that we process, the tailings aren't toxic. And natural vegetation is growing in areas where the tailings have been deposited. And in addition to that, we have an active program of tree planting, which helps deal with carbon. There's a possibility of doing agriculture, aquaculture in the tailings area. And so I was involved with this at the very outset. And I'm very proud of what Freeport has done to manage tailings. And I would submit that Papuan's government of Indonesia also take pride in it. If you want to know more about it, go to our website. And you can see a lot of details. A lot of people talk about Freeport's tailings in a less than factual basis. The facts are on the website. Study them. And if you have questions, submit them to us and we'll answer to it. But it has been the best long-term solution to allow this mine to be developed. We have mining reserves that are available to sustain our operations at a very high level through 2041. When we signed the 2018 agreement, our tax and royalty structures were changed to comply with the then Indonesian law. And much more of the benefits are going to the provinces and regencies in Papua. Historically, very little had come to Papua. But now 80% of the royalties we pay come to Papua and is distributed. Our income tax was divided to include a net profits tax. 60% of that net profits tax goes to regencies, provinces within Papua. We agreed to pay a water use fee. We agreed to pay a land and building tax, vehicle taxes. When you add all of this up, the total amount that's being paid on an annual basis to Papua is $400 to $500 million. My math is right, that's 7 trillion rupiah coming every year. And those numbers have the ability to grow because I believe copper prices are going to be higher in the future. So the world has changed and we're very pleased with it. In 1996, we also started what we now call the Freeport Fund for Papua. And voluntarily, without requirements from the government, we contribute 1% of our revenues to this fund. It's managed by Yaya Sun and devoted for education, health, and welfare of the local people. Looking forward, that fund is going to be on the order of $100 million a year. $2 billion over the next 20 years. It's one of the largest community support funds in all industries around the world. And we're pleased to be able to do it and it's done a lot of good. Now, what happens after 2041? Our permit, our IUPK goes to that date, but we know resources will be there beyond that. My experience with Grasberg has been it has increasingly, over time, gotten bigger than anybody anticipated. We haven't done recent drilling at depth to understand what those resources are. But we've begun discussions with the government very early stage, lots of issues to be dealt with. But we know those resources will go beyond that. And it's in every stakeholder's interest to find a structure that works under the laws of Indonesia, where we can together take advantage of those. That's a work in process. But it's something that's recognized now and we'll be dealing with it. So this smelter, which is a subject really of today's session, and my friend, Mr. Minister, is going to be talking about downstreaming broadly and how it works in terms of building Indonesia to be a developed country. So what's Freeport doing? As I said, we process at PTFI's operations copper concentrate, 95% of the value of copper. We built a smelter in 1996. It's world class. We're now expanding that smelter, building a precious metal refining facility. And we're also building what will be the world's largest single-line smelter at the Jippie site in Gressick. I know there was discussion about why I was located at Gressick, but Gressick has the port facilities. It has fertilizer facilities that need the byproduct acid. In the future, we're going to look for opportunities of developing processing facilities in Papua. But at this point, the government wanted us to react very quickly, gave us a timetable. We originally said we would do it by 2023. But COVID and supply chain issues that are affecting projects all over the world have slowed it down. We are 40% complete now. We will be complete in 2024. And then the future will be opportunities for us to look to build industrial facilities, power facilities, to support the development of industry in Papua. And we're committed to do that. When I first met Mr. Minister in Los Angeles last year, we got together late at night. And we became blood brothers. He's Papuan. He calls me Papa Richard. He's a young guy. And we made a commitment to work together to improve Papua. So that's part of Freeport's objectives. You all know the challenges of doing that. You can't just turn a switch on and make things happen. It requires long-term plans, investments, projects that are sustainable and feasible. But we're committed to working with the government to try to achieve that. I just want to close by saying once again how proud I am to be here. Thank you for inviting me and giving me this opportunity to talk with you. I look forward to your questions. I love the culture, the history, the diversity of this great area. And God bless me. God bless me by giving the chance to work here. Thank you so much. I love you. Thank you. Thank you. selamat menikmati 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 investasi menjadi kunci utama investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi investasi yang memiliki nilai tambah tinggi tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah mengekspor aromatria transformasi ekonomi yang kita inginkan disitu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah saya ingat betul begitu dilantik jadi menteri investasi tugas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik sebagai langkah konkret mendorong hilirisasi Kementerian Investasi BKPM menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019 hal ini ditindaklajuti dengan melakukan pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama saat ini ada enam investor yang memastikan berinvestasi salah satunya LG Energy Solution asal Korea Selatan dengan kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama Pak kenapa? tambangnya BUMN yang mayoritas kemudian smelternya sama smelternya itu dibangun di Maluku Utara Bapak dimana disitu ada lokasi yang dekat dengan bahan baku prokursor, ketop, 20 gigabaterai sel dan resikelnya itu dibangun di Batang selain LG, CATL asal Tiongkok juga berinvestasi di bidang baterai kendaraan listrik sebesar 5,2 miliar dolar Amerika dari Inggris, British Volt berinvestasi senilai 2 miliar dolar Amerika Foxconn asal Taiwan memastikan investasinya sebesar 8 miliar dolar Amerika BASF dan VW asal Jerman juga akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi selain nikel, pemerintah mewujudkan hilirisasi batubara menjadi metanol dan dimethyl ether Air Products, perusahaan asal Amerika berinvestasi senilai 15 miliar dolar Amerika dalam bidang gasifikasi batubara ini salah satu yang sedang dibangun adalah pengolahan batubara berkalori rendah menjadi dimethyl ether sebagai substitusi LPG di Muara Enim, Sumatera Selatan Hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita, Pak Jadi impor kita ini gas LPG rata-rata 1 tahun 6-7 juta Hilirisasi tembaga juga dilakukan secara serius oleh Freeport Sejak akhir 2018, mayoritas saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia dari sebelumnya di bawah 10% menjadi 51% Sumber daya alam lain yang dihilirkan adalah gas alam menjadi metanol dan pupuk Mengingat masih tingginya impor metanol Aspal di Buton, Sulawesi Tenggara juga akan dioptimalkan untuk diolah dan diserap sehingga pemerintah dapat menyetop impor aspal minyak Sumber daya alam yang melimpah Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia Pasti menjadi kekuatan besar Indonesia Jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan Saratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional Hal ini akan membuka lapangan kerja meningkatkan ekspor menghasilkan devisa meningkatkan pendapatan negara serta menungkrak pertumbuhan ekonomi Iya Selanjutnya kita akan menarkan orasi ilmi yang kedua Kami persilahkan Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Balil Dahria Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Menteri Balil Lahadalia Tiga belas tahun yang lalu Ada seorang anak kampung yang datang di kampus ini untuk menyelesaikan studi S2 nya kembali datang bukan untuk sebagai mahasiswa tapi sebagai Menteri Investasi yang saya hormati Pak Rektor Universitas Inderwasi Bapak Apollo Savanpo ini sahabat saya Pak Apollo ini teman sebelum jadi Rektor tokoh muda Papua dari selatan yang jenius yang pandai bergaul dalam komunitas Ibu Kota Negara Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri ansurasi perdagangan sengaja ini класс exactly Pak Menteri istimewa melihat seberapa besar hubungan Freeport dan anak-anak Papua. Pada diri, Pak Jadmiko saya persilakan berdiri. Ini Pak Jadmiko ini yang memimpin kemarin di sidang-sidang di G20 di Bali di tingkat kementerian. Yang saya hormati ini sudah seperti orang tua saya sahabat kadang-kadang saya menganggap beliau sebagai guru yaitu chairman dan CEO Freeport McMoran Bapak Richard Anderson. Kita berikan aplaus kepada Bapak Richard. Bersama Ibu Catherine, Mbak Catherine yang saya hormati Presiden Freeport Indonesia Kakak Tony Wenas Bapak Ibu semua anggota Forkopimda dan Sivitas Akademika Universitas Jendawasi serta teman-teman dari Kementer Investasi yang saya hormati. Lebih khusus adik-adik saya mahasiswa Universitas Jendawasi dan seluruh perkeluan tinggi swasta yang ada di Jayapura yang hari ini hadir. Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Suhat Syihatsu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Sebelum saya memulai saya juga sahabat teman-teman saya angkatan waktu saya kuliah ada teman-teman senat saya ada Bonifasyus Mofu mantan ketua senat Fakultas Hukum Uncen tadi saya lihat ada Oscar Mark Bond mantan ketua senat Fisip Uncen ada juga Christian Soylaid mantan ketua senat ISTJ Pak Ricat mereka semualah sahabat-sahabat saya ketika memimpin demo waktu itu mendemo Freeport di Jayapura Tahun 99-2000 sampai dengan 2002 saya dengan teman-teman ini memimpin demo untuk membuat keadilan bagi Freeport 20 tahun kemudian yang demo datang dengan yang punya Freeport untuk berbicara tentang kemajuan Freeport dan bangsa dan negara saya Pak Doktor Pak dosen Pak Rektor saya sering membuat analogi memotivasi teman-teman saya mahasiswa perguruan tinggi swasta saya katakan kepada mereka mohon maaf dengan segala hormat kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik di Uncen saya ini juga alumni Uncen tapi saya memotivasi teman-teman perguruan tinggi swasta saya katakan untuk mereka begini yang jadi menteri dari Papua dalam sejarah bangsa itu baru 5 orang satu adalah kakak Kaisepo wartawan senior yang hebat yang kedua adalah kakak Freddy Numberi tamatan Akabri mantan gubernur mantan menteri yang ketiga adalah kakak profesor dokter Bert Kambuaya mana kakak prof mana ini pak prof ini beliau ini yang menguji skripsi saya S1 di Setia Purp Numbay Bapak prof masih ingat Bapak prof ya galak ini yang empat yang empat adalah kakak prof Mambise Yohana dan yang kelima adalah saya kalau Uncen tamatan Uncen yang berproses yang menjadi PNS untuk menjadi menteri harus menjadi profesor dulu baru jadi menteri tapi kalau setiap Purp Numbay yang masuk pengusaha gak perlu profesor cukup S1 jadi menteri saya mohon maaf ini sebuah ungkapan untuk memotivasi adik-adik kita perguruan tinggi swasta agar mereka harus bangkit berkompetisi dengan saudara-saudara saya di Uncen untuk menunjukkan kualitas terbaik karena saya selalu punya prinsip kampus dimanapun tidak menjamin kualitas mahasiswa yang menjamin kualitas mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri tapi juga kampus harus berperan penting jadi kalau punya kemauan tinggi kampusnya bagus itu akan melahirkan sebuah kualitas yang luar biasa sekali saya dipadukan dengan kampus Uncen di S2 dengan S1 di Pertumbai kemudian saya menjadi aktivis saya menjadi pengusaha dan Alhamdulillah Tuhan memberikan berkat untuk saya seperti sekarang ini itu sebagai prolog sesama anak-anak Paricat ini aku pulang kampung Paricat jadi kalau saya pulang kampung ngomongnya mohon maaf agak sedikit tidak formal tapi sebagai pertanggung jawaban moralitas saya yang dikeluarkan dari Uncen dan waktu itu saya sekolah di Setiapur Pertumbai banyak dosen-dosen saya di Uncen Pak Akbar Silo mana ya ini Pak Prof Akbar Silo ini dosen saya di S2 ada Ibu Elsa mana Ibu Elsa ada gak ya Ibu Elsa itu adalah dosen saya di S1 dan Pak Bert saya masih ingat nasihat mereka ketika mereka membawa materi tentang pengantar ekonomi dan ada makroekonomi Bapak Ibu semua dan adik-adik semua saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 yang star sekarang kalau boleh izinkan saya untuk menyampaikan bahwa gelap tidak ada tanda-tanda kehidupan yang cerah di hadapan kita ada beberapa parameter yang ingin disampaikan waktu 2018 2019 terjadi peran dagang antara China dan Amerika pada saat itu terjadi permainan regulasi yang luar biasa Amerika membans beberapa produk China yang masuk bahkan dikenakan tarif impor yang cukup signifikan dibalas balik oleh China dampaknya beberapa negara yang terkait dengan hubungan dagang dari dua negara peran dagang belum selesai datang musibah besar yang melandang dunia yang namanya COVID-19 COVID-19 hampir semua negara mengalami dan merasakan terjadinya COVID apa dampaknya pertumbuhan pemulihan ekonomi global menurun pengangguran di mana-mana dan muncul di 2021 adalah ide dari semua pemimpinan negara untuk mengatakan bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi tapi belum selesai pemulihan ekonomi pasca pandemi muncul lagi perang antara Ukraine dan Rusia perang antara Ukraine dan Rusia cukup meluluh lantakan fondasi ekonomi global yang menjurus pada persoalan krisis pangan dan krisis energi teman-teman tahu siapa yang pernah menyangka Inggris akan mengalami persoalan ekonomi yang sebesar ini dimana-mana sudah kenal ada krisis pangan energi di mereka sekarang kalau dimosin dingin di apartemen apartemen mereka mereka akan mematikan gas untuk penghangat dan mereka akan memakai selimut di luar kenapa? karena harga gasnya mahal Inggris tidak mau terlalu banyak masuk ekonominya yang berdampak negatif membuat kebijakan di pemerintah baru dengan menurunkan pajak mensubsidi tenaga kerja dan beberapa kebijakan lainnya apa yang terjadi direspon negatif oleh pasar keuangan akhirnya nilai tukar ponsterling dibandingkan dengan dolar Amerika dolar Amerika lebih tinggi dan Indonesia kena sekarang kurs kita kurang lebih sekitar 15 ribu atau 15 ribu lebih harga minyak naik asumsi harga minyak di APBN 2022 per barel 63 dolar sampai 70 dolar begitu perang antara Rusia dan Ukraine rata-rata harga minyak dunia dari Januari sampai Agustus mencapai 103 dolar sampai 104 dolar sementara kita impor minyak satu hari 800 ribu barel per day karena produksi kita hanya 700 ribu konsumsinya 1 juta 500 bagaimana bagaimana pertumbuhan ekonomi kemudian adik-adik semua pertumbuhan ekonomi nasional kita di kuartal ke-2 mencapai 5,44% inflasi kita di bawah 5% ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara G20 termasuk Amerika dalam konteks pertumbuhan ekonomi tapi postur ekonominya pasti jauh berbeda dengan Indonesia inflasi mereka hampir 10% pertumbuhan kita jauh lebih besar nah ini terjadi kenapa karena ini adalah pertarungan leadership dari masing-masing kepala negara inilah dalam bahasa saya saya katakan bahwa ekonomi global gelap karena gelap tidak ada satu orang pun pakar ekonomi yang bisa memprediksi ini baik akademisi maupun praktisi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Richard Pak Richard ini kalau sama saya sudah dipanggil saya panggil beliau Pak Richard kalau saya dipanggil anak nah saya memohon kepada Pak Richard untuk datang sebagai tokoh praktisi ekonomi yang telah teruji di dunia untuk menyampaikan kabar fakta apa adanya tentang bagaimana ekonomi global kita dan karena itu kita berikan aplaus kepada Pak Richard usianya 76 tahun setengah eh 75 tahun setengah yes benar benar Pak Richard 75 tahun setengah usianya itu usia ke atas kalau usia ke bawah Pak Richard bilang masih 30 ini sangat humoris kalau gak kenal sama beliau secara dekat rasanya tegang tapi kalau sudah dekat sangat kekeluargaan sekali ini Pak Richard nah teman-teman ini adalah ekonomi kita bagaimana investasi saya nanti mau kaitkan hilirisasi Papua dan ke depan kita sekarang investasi kita di 2021 target dari RPJM 856 triliun Pak Jokowi meminta kepada kami investasi harus 900 triliun tapi Alhamdulillah kami mampu merealisasikan sebesar 901 triliun rupiah di BKPM itu dulu sebelumnya itu tamatan UI kalau gak Harvard Pak Prof kali ini BKPM kecelakaan karena dipimpin oleh alumi setiap perut nombai dan alumi Universitas Jendawasi tapi bukan berarti kualitas kita gak bisa bersaing makanya saya katakan untuk mereka boleh kalian di kuliah di Harvard tapi urusan domestik tidak ada teorinya di Harvard urusan domestik teorinya di kampus lokal dan mengurus investasi itu persoalan lokal lebih banyak Kathleen sorry mungkin dialumi Harvard jadi jangan tersinggung gitu nah sekarang adalah investasi antara asing dan dalam negeri di 2021 itu berimbang dan penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 1 juta 200 orang di 2022 target investasi kita itu 1200 triliun dan kita sudah mampu merealisasikan sebesar 554,6 triliun Pak Jokowi waktu perintahkan kepada saya waktu pertama menjadi menteri bahwa Presiden meminta adalah jangan membangun Indonesia Jawa sentris tapi harus membangun Indonesia Indonesia sentris karena itu Pak Presiden meminta agar jangan investasi semua tumpu di Pulau Jawa harus disebar maka sejak tahun 2020 sampai dengan semester 1 2022 investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa ini kalau kita bicara nasionalisme sebelum Indonesia Merdeka sampai dengan Indonesia Merdeka 2020 kuartal ketiga investasi di Jawa sudah lebih tinggi kenapa jangan salahkan saudara-saudara kita di Jawa karena memang mereka punya infrastruktur sudah siap SDMnya siap partnernya siap nah Bapak Jokowi dalam 5 tahun pertamanya dia membangun infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Pepua karena itu syarat investor bisa masuk menanamkan modalnya di wilayah-wilayah itu nah bagaimana ke depannya teman-teman semua investasi ini kita harus dorong pada hilirisasi transformasi ekonomi harus kita lakukan tidak ada cara lain menurut pendapat kami dari kajian pemerintah bahwa negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam besar menuju ke negara maju harus kita melakukan hilirisasi dan ekspor kita dari tahun 50-an sampai dengan tahun 90-an masih barang-barang mentah nah kita berusaha untuk tidak lagi melakukan ekspor barang-barang mentah kita harus menciptakan nilai tambah menciptakan lapangan pekerjaan menciptakan pendapatan negara dan bagaimana daerah juga bisa tumbuh bersama-sama nah kaitannya dengan itu saya ingin memberikan contoh teman-teman semua sebelum saya akan berbicara tentang Freeport saya akan memberikan contoh tentang bagaimana hilirisasi dilakukan di Indonesia ketika saya dilantik pertama tahun 2019 4 hari kemudian saya ingat dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2019 ya Pak Riyadno 4 hari kemudian kami mengumumkan untuk melarang ekspor ore nikel semua orang waktu itu demo saya satu setengah bulan yang demo saya adalah mantan pejabat teman-teman saya pengusaha dan juga adik-adik saya aktivis saya tidak marah mereka karena tetap saya ingin punya waktu untuk menjelaskan tapi apa yang terjadi hasilnya pada 2019 2018 ekspor kita itu hanya 3,3 miliar USD dari nikel 2017 2018 hanya 3,3 miliar USD begitu kita stop bangun industri bangun hilirisasi sekarang nilai ekspor kita nikel sudah mencapai 20,9 miliar USD berapa kali lipat itu tahun ini kita akan mencapai 30 miliar USD ini adik-adik semua kita pengen hilirisasi terjadi untuk menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja adik-adik mahasiswa ini kalau tidak kita membangun hilirisasi di daerah bagaimana kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan tetapi hilirisasi yang menjadikan anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri dia harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dengan UMKM kayak Freeport saya sudah ngomong sama Papa Richard maupun Pak Kekatoni Wenas sebagai Presiden Direktur saya bilang oke kita bangga pertumbuhan Freeport yang luar biasa tapi harus jujur saya ingin mengatakan keterlibatan anak-anak Papua belum maksimal untuk mencapai apa yang diharapkan di bumi cendrawasi ini yang kita lagi usahakan tetapi jangan mahasiswa yang cita-citanya terima ijazah pulang jadi PNS ya repot lah kita harus menjemput kualitas diri kita adik-adik semua kalau kita anak-anak Papua berfikirnya setelah kuliah ambil ijazah dan pulang jadi PNS saya mau sampaikan untuk kalian hari ini 7 juta orang existing yang siap mencari kerja angkatan kerja per tahun tematan perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua dari perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri itu 2,9 juta plus SMK PHK akibat karena COVID itu 6 juta jadi totalnya 15 juta sampai 16 juta yang pemerintah terima PNS BUMN TNI Polri tidak lebih dari 1 juta jadi sisanya mau ditaruh di mana inilah yang pemerintah sekarang lagi mendorong untuk investasi itu masuk ke daerah dan kemudian berkolaborasi supaya adik-adik kuliah selesai pulang ke daerah ada ruang investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan kita semua ini yang kita lakukan adik-adik saya mahasiswa mantan-mantan ketua BEM atau ketua BEM boleh demo gak apa-apa tapi kakak dulu demo-demo konstruktif Papua ke depan mau jadi apapun kita butuh ekonomi dan investasi masuk di sebuah wilayah apabila ada stabilitas negara kita GDP kita 17 17 ribu triliun atau 18 ribu triliun APBN kita place pembiayaan itu tidak lebih dari 3 ribu 18 sampai 19 persen kontribusi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selebihnya swasta jadi kalau investasi tidak masuk ke daerah ya daerah itu rugi Papua adik-adik semua terkait dengan Freeport memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap Papua kurang lebih 25 sampai 30 persen dan Timika itu 60 persen ini contoh nah kalau ini mampu kita kolaborasikan untuk membangun investasi yang lain saya yakin bisa ini nikel yang kedua teman-teman nikel ini kita akan dorong untuk membangun baterai mobil karena dunia sekarang sudah bergeser kepada green energy dan green industry di Eropa tahun 2030 70% mobilnya itu sudah pakai mobil listrik di Amerika juga demikian di ASEAN di Timur Tengah bahkan di Indonesia Pak Presiden sudah membuat keputusan Presiden tentang percepatan pemakaian kenderaan listrik apa yang terjadi 40% dari komponen mobil listrik itu ada pada baterai baterainya ini bahan bakunya ada 4 mangan nikel kobal dan litium di Indonesia kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa cadangan nikel terbesar di dunia adalah di Indonesia dengan 25% total cadangan nikel yang kedua kita punya mangan ada di Indonesia yang ketiga kita punya kobal yang gak kita punya itu hanya litium dan itu kita impor dari Australia maka kemudian kami menerjemahkan adik-adik kita bikin pabrik baterai mobil terbesar di dunia investasinya masuk dari Korea 142 triliun dari China 70 triliun kemudian dari Jerman ada masuk Taiwan ada masuk kenapa ini kita lakukan agar tidak boleh ada satu negara yang memonopoli negara kita kita jangan mau diatur oleh negara lain tapi kita mengatur negara lain untuk taat pada aturan Republik Indonesia pertanyaan berikut apakah ini gampang kita menuju lirisasi adik-adik semua saya harus katakan tidak gampang tidak gampang rumitnya minta ampun ini saya jujur bicara di kampus yang meluluskan saya sebagai S2 ini ini pertanggung jawaban intelektualitas moralitas saya tidak semua negara-negara maju ingin Indonesia menjadi negara maju lewat hilirisasi kemarin kami berdebat di forum tingkat menteri di G20 di Bali begitu saya melontarkan tentang hilirisasi mereka tidak setuju kita punya tima tima terbesar di dunia itu China tapi dia melakukan hilirisasi 70% di Indonesia nomor 2 tima kita tapi kita hilirisasinya baru 5% selebihnya ekspor nilai tima harga tima dunia dikendalikan oleh negara yang bukan penghasil tima ini kan lucu negara ini sudah saatnya kita-kita yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan jangan jangan mau diatur dengan cara-cara lama di negara ini ini nah ada-ada semua saya sedikit menceritakan tentang bagaimana proses kami berdebat di Bali negara-negara maju tadi ada 4 poin yang kami perjuangkan yang pertama hilirisasi nilai tambah ada pajak Miko ini yang kedua adalah kolaborasi dengan UMKM yang ketiga itu adalah investasi yang adil alur dana investasi yang keempat adalah harga karbon dan yang kelima adalah Bali kompendium waktu bicara tentang poin pertama beberapa negara yang duluan maju itu tidak setuju 3,5 bulan saya terakhir karena sudah tidak punya akal saya ngomong pidato di depan seluruh menteri-menteri di G20 dan 10 negara yang diundang saya katakan kepada mereka tuan-tuan yang saya hormati menurut pelajaran sejarah ekonomi dunia bahwa tuan-tuan punya negara sebelum menjadi negara maju dan masih negara berkembang sebelum peran dunia kedua jalan yang menuju tangga dari anak tangga satu ke anak tangga yang tinggi adalah hilirisasi dan itu tuan-tuan melakukan dengan kebijakan afirmatif di negara tuan-tuan seperti Inggris pertama dia melarang untuk melakukan ekspor wall mentah pada abad ke-16 karena ini adalah bahan baku untuk pakaian tekstil Amerika Serikat menerapkan pajak impor sangat tinggi pada abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri-nya dalam negerinya supaya jalan Tiongkok TKDN-nya 90% dan terakhir di Finlandia pada tahun 1987 dia membuat aturan saham asing yang masuk ke negaranya paling tinggi 20% saya katakan kepada mereka apakah tidak boleh Indonesia mengikuti jejak tangga satu ke puncak tangga yang lainnya kalau memang itu tidak boleh jalan apa yang kami harus tempuh dan saya bilang saya kutip judul lagu lama bruri yang judulnya jangan ada dusta diantara kita dan saya ngomong waktu itu tidak boleh lagi ada satu negara dalam G20 merasa lebih berkuasa daripada negara lain di negara di G20 ini bergabung untuk bagaimana membangun pandangan bersama kolaborasi bersama untuk kemajuan bersama dalam rangka kepentingan kesejahteraan bersama karena 80% GDP dunia dikuasai oleh negara-negara G20 termasuk Indonesia jadi gak gampang ada-ada semua dan yang melakukan ngomong ini bukan tamatan perguruan tinggi hebat-hebat di Jakarta atau perguruan tinggi di luar negeri ini tamatan perguruan tinggi di Jayapura jadi sorry ini dirjen ini tamatan luar negeri nih tapi gak berani dia waktu ngomong begitu jadi boleh kita sekolah di kampung tapi kualitas tidak kampungan ya saya ingin sampaikan kepada kalian jadi kalian-kalian ini harus jauh lebih hebat daripada kakak disini saya waktu datang kuliah dari vak-vak datang naik perintis 14 hari tiba di Jayapura kampus semua sudah tutup uncen sudah tutup dan yang bisa terima saya waktu itu cuma aku bang yang sekarang setiap potnumbay akademi kurang bangku kalau saya aja yang kuliahnya seperti itu dengan kampus sederhana dan bisa seperti sekarang apalagi ada-ada saya yang kuliah di uncen dan semua sudah punya fasilitas ini saya yakin kalian akan menjadi orang-orang hebat ke depan jangan minder adik-adik semua jangan merasa getar ketika kalian ketemu dengan contoh saudara-saudara kalian yang kuliah di ITB di UI di UGM di ITS saya kemarin baru selesaikan sekuliah umum mereka semua itu saya baru selesaikan sekuliah umum di ITS ribuan orang di UGM ribuan orang di ITB terakhir kemarin di UI dan hari ini saya di uncen tapi saya merasa lebih takut kasih kuliah umum di uncen daripada kampus yang lain saya takut karena ini banyak dosen saya ini sekaligus pengujian intelektual soalnya nah terkait dengan free pot teman-teman free pot ini dulu kan saya tahu mana boni mereka teman-teman aktivis sampai sekarang kamu berpikir jelek juga untuk free pot tidak usah kita tipu-tipu kita bicara bye-bye saja hari ini Pak Richard tadi tanya saya Master Minister kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab saya bilang saya yang tanggung jawab karena saya ingin ngomong terbuka dengan saudara-saudara saya adik-adik semua saya waktu jadi ketua umum hipmi protes terhadap free pot karena tidak adil dengan pengusaha lokal waktu saya mahasiswa saya juga protes terhadap free pot karena dikasih beasiswa cuma satu tahun setengah selebihnya tidak dikasih beasiswa lagi karena waktu itu demo Bupati Vak-Vak dan demo free pot juga waktu itu free pot masih di Kabupaten Vak-Vak dulu Timika ini kan kecamatan Kabupaten Vak-Vak makanya dulu kita nampak-vak itu hebat-hebat gaya-gaya begitu begitu saya masuk ke free pot kemarin saya jadi inspektur pacara saya turun mengecek langsung ke tambang bawah tanah underground dan ke grassback tujuan saya sebenarnya ada masyarakat pikiran ini jangan-jangan dong abunawa saya ini kira-kira masih ada intuisi aktivis itu masih ada bos jadi sekalipun saya bersahabat sama Papa Richard dan menjadi menteri investasi tapi idealisme saya terhadap tanah ini tidak akan pernah luntur sedikit pun saya turun ke underground saya naik ke grassback di puncaknya di sana ternyata yang menjadi senior vice president adalah saudara-saudara kita yang memang sukunya di sana saudara kita magai saya turun ke underground 80% produksi betul kata ini 80% 100% produksi free pot sekarang itu dari tambang bawah tanah saya masuk ke situ saya ketemu laki-laki hitam seperti saya yang sekolah SD di Wamena SMP di Wamena SMA di Sentani dan kuliah di ITB saudara kita Rumbino mana Rumbino mana ini jadi laki-laki ini dia punya usia saya lebih tua bro lahir tujuh berapa tujuh berapa tujuh lapan saya tua-tua dua tahun jadi sekarang free pot itu di bawah tanah yang mengoperasikan tambang-tambang di bawah tanah itu anak-anak Papua sendiri ini dia pimpinannya ini jadi saya pernah tanya dia Tuhan jangan sampai Tuhan kerja dan boleh terus Tuhan tipu kita lagi fair demi Tuhan saya berani bersumpah untuk mengatakan jujurnya kalian boleh cek saya punya reputasi dalam dunia aktivis mana ada orang yang bisa atur saya yang bisa atur saya hanya sebuah kebenaran dan kejujuran untuk kebaikan rakyat dan Papua saya tanya saya tanya dia saya diajak turun terus saya lihat senior-senior manager yang lain wah ini kita pun anak Ambon anak-anak yang bapaknya dulu kerja di sana kemudian direksinya yang melakukan hubungan dengan masyarakat itu kakak Klaus Wamahma anak vakfak rumahnya cuma satu kilo beda dengan rumah saya kalau dia terpilih jadi direksi karena saya tahu mungkin karena ini balas budi untuk kesennya orang vakfak kali karena dulu kecamatan ini vakfak tapi tidak mungkin anak Papua tipu Papua teman-teman semua ini tabir ini yang kita harus buka untuk menjelaskan dan saya waktu rapat di komisi DPR tentang Otsus Papua mereka mempertanyakan tentang 10% saham Papua tolong media kutip baik-baik ini saya sampaikan karena saya frustasi juga dengan barang ini jadi saham 51% untuk Indonesia di dalamnya 10% adalah saham Pemda Papua lewat BUMD dimana telah disepakati dari 10% itu 7% adalah Pemda Timika dengan masyarakat suku-suku yang ada dan 3% adalah Pemda Provinsi Papua saya memerintahkan Rini Madow sebagai tenaga ahli saya dan Edo Kondologi sebagai tenaga ahli saya untuk menyelesaikan masalah ini kenapa karena Pemprov Provinsi Papua pas Taf Ahli sampaikan kepada Bapak punya sekdaya Pemda Provinsi Papua dan Pemda Timika sampai dengan sekarang belum menyelesaikan BUMD untuk menampung 10% saham itu jadi gak boleh lagi ada kesan bahwa seolah-olah ini Papua ditipu sama Jakarta ini judulnya sekarang menyangkut saham 10% judulnya Papua tipu Papua saya gak mau ngomong saya gak mau ngomong silahkan habis ini kalian protes saya monggo tapi saya ingin berbicara disini sebagai tempat yang layak dan pantas untuk kita berbicara tentang sebuah nilai-nilai kebenaran untuk kebaikan Papua teman-teman tahu saya rapat 4 kali dan saya frustasi suku 7 suku itu hanya meminta agar direksinya mereka masuk 1-2 orang dengan komisaris Bupati Timika Saudara Om Aleng sudah bicara sama saya sudah setuju begitu saya setuju mau jalan gak jalan-jalan apa yang terjadi Bapak Ibu semua dividen dari 10% itu pemerintah daerah Papua dan Timika belum bisa disalurkan dan sekarang ditahan di main ID gara-gara kesalahan kita belum membuat BUMD itu itu masalahnya apakah salah mereka Freeport McMoran dan Freeport Indonesia Mereka sudah selesaikan kewajibannya kok jadi maksud saya ini penting teman-teman mantan aktivis yang dulu kalian demo-demo kita sama-sama ini penting ini sebagai pertanggung jawaban moralitas saya kita dibesarkan dan diproses dari tanah ini dan tanah ini juga mengajarkan kita barang siapa yang bekerja baik dan dengan dengaran di tanah ini akan menemukan tanda heran satu kita daeran yang lain dan saya juga yakin karena saya dulu SMP YPK saya belajar agama Kristen tiga tahun guru saya Kristen menyampaikan ketika kita mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil dan baik maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar jadi urusan saya di Papua kalau yang lain boleh saya putar-putar kalau yang ini saya tidak bisa putar-putar karena ini sungguh mati kita ngomong salah ketong pulang karena adat semua saya kasih tau kemurang dan ini tidak ada teorinya ini kalau ketong pulang di fak-fak ketong ngomong salah dan sumpah ketong jadi kuning kira-kira itu teman-teman yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini supaya tidak perlu dengar isu macam-macam saya mengangkat dua orang tenaga halis saya Rini Madauman Rini kau berdiri ini perempuan tematan uncen juga ini ya sama edokondologi tujuannya apa agar urusan Papua kamu bicarain itu kira-kira dan ekonomi gelap saya juga terima kasih ada ketua umum HIPI Papua adinda saya ketua umum dan adinda ketum kadin Papua hebat kalian berdua tolong bina teman-teman saya yang ingin jadi pengusaha hanya itu yang perlu saya sampaikan saya ingin kita diskusi terbuka aja gak apa-apa gak usah ditutupi dunia transparan kok Pakasdam kalau mereka ngomong apa-apa udah disini disini aja karena saya juga dulu biasa protes-protes teknik dan polisi jadi udah kita mainkan disini aja supaya selesai dari sini selesai setuju tidak setuju tidak nanti kakak yang akan bisa menyelesaikan dengan apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan teman-teman rakyat Papua dan Papua dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih mohon maaf bukan hanya sudah tercapai tetapi juga malah terlampaui nah dan pesan yang sangat penting telah disampaikan oleh Bapak Menteri yang menjadi alasan mengapa Bapak Menteri mau jauh-jauh datang kesini dan membawa juga Mr. Edgerson dan berdiskusi langsung dengan mahasiswa bahwa hilirisasi lewat Kementerian Investasi menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha nasional di daerah ada yang dilupakan silahkan Bapak Menteri ada lupa satu lagi kemarin satu tahun lalu saya pernah membuat statement saya didatangi oleh toko-toko Papua saya didatangi oleh toko-toko dan toko pemuda toko politik maupun toko-toko adat meminta kepada saya agar harus membangun smelter di Papua betul toh betul 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 ini Bapak Richard dengar ini kakak Dirut dengar ini saya sudah menyampaikan aspirasi teman-teman kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden itu sangat mengerti dan mau melakukan untuk membangun smelter di Papua tahap pertama yang sudah dibangun di Gresik itu adalah meng-cover 3 juta ton konsentrat betul kakak kakak saya disuruh untuk mencari investor agar membangun smelter di Papua saya sudah dapat calon investornya untuk membangun smelter di Papua sekarang saya lagi negosiasi sama Freeport dan Kementerian SDM agar kapasitas produksinya harus menaikkan dari 3 juta menjadi 3 juta 800 dan 800 ribu itu insyaallah kita berdoa kami lagi memikirkan strateginya dan tolong mohon dukungan agar bisa 800 ribu itu kita lakukan smelter di Papua untuk Papua bangga punya tambang dan punya smelter itu saya sudah komunikasikan sekedar informasi saja jadi bukan berarti saya diam tidak sorry Papa Richard saya kadang-kadang ditanya oleh teman-teman saya Bahlil you kan dari sini apa yang telah kau perbuat untuk Papua kaitannya dengan Freeport you jadi menteri apa faedahnya untuk kami di Papua terus saya tanya apa ekspektasi kalian mereka bilang sama saya saya tidak butuh you punya duit tapi kami butuh hanya tentang integritas kami orang Papua smelter harus ada di Papua dan itu yang saya perjuangkan saya pikir itu sebagai tambahan tetapi saya sudah ngomong sama ini bukan masalahnya hanya di Freeport McMoran tapi masalahnya juga di kami di pemerintah dan kami di pemerintah lagi mendiskusikan itu supaya sebentar tidak perlu ada pertanyaan menyangkut ini karena saya sudah jawab langsung sebelum ada pertanyaan terima kasih luar biasa dan Bapak Menteri telah menyampaikan pesan yang sangat penting tadi bahwa hilerisasi lewat Kementerian Investasi menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha nasional di daerah dan mengajak mahasiswa adik-adik mahasiswa semua untuk menjadi pengusaha dan memajukan daerahnya luar biasa kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Menteri kita Baiklah Mr. Arkerson dan Bapak Menteri teman-teman mahasiswa dan hadirin sekalian kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi tanya jawab akan saya bagi ke dalam dua sesi namun sebelum itu kita akan mendengarkan secara singkat tanggapan terhadap orasi ilmiah ini yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MA Profesor Kambuaya adalah mantan rektor Universitas Cendrawasi tahun 2005 hingga 2011 dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2011 hingga 2014 dan adalah Putra Asli Papua kepada Bapak saya persilahkan untuk memberikan tanggapan terima kasih ini soal waktu jadi saya juga perlu singkat tiga poin saya akan sampaikan yang pertama Pak Menteri Investasi yang saya hormati saya banggakan saya kasihi kemudian Pak Richard my old friend my best friend welcome to Jayapura thank you for the present here and I will make comment on your presentation for the one point and also for Pak Menteri Pak WNAS yang saya hormati semua pejabat yang mengikuti Pak Menteri dan juga dari Freeport yang ada di sini pertama untuk Pak Richard I thank you so much thank you very much for your presentation today it's make clear for us it's make my dream come true today you know six years ago I met Sir Jim Bob in New York and when we talk every time we talk he come and hold me and he said to me my brother and I told him that you are not my brother until Papuan people they to be a head to be a management top management of this mining or Freeport in Papua jadi Bob itu Moffitt dia bilang yang dua bicara dia datang bilang my brother saudara saya saya bilang you are not my brother oh bukan saudara saya sampai mesti ada orang Papua yang jadi pemimpin di perusahaan itu today thank you so much you may clear that all Papua here we are thank you and everything you share you explain here make we are clear what role of VTF Report for Indonesia and for Papua and thank you thank you so much Pak Menteri ini terima kasih banyak untuk komitmen kuat untuk orang untuk pembangunan di negara ini kita buktikan diri bahwa kita juga bisa tidak ada orang yang pintar di sini kita semua sama jadi jangan orang anggap Papua hitam keriting bodok tidak kita pintar oke dan terima kasih kita mengerti semua menekilirisasi ini kebijakan pemerintah yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja dan merataan pendapatan dan sebagainya nah ini harapan saya untuk ini saya punya anak karena saya dosen bagi dia dan juga think think globally act locally you think Papua you think nasional but you have to take action for Papua you know jadi sudah bagus pikir nasional segala macam itu sudah bagus tapi jangan lupa Papua jadi tadi rencana bangun smelter itu betul mungkin orang Papua tidak akan terlibat banyak di hal-hal seperti pertambangan dan lain tapi mungkin bikin hilirisasi di sektor-sektor lain perkebunan kehutanan pertanian kelautan ini mungkin bisa memberi kesempatan banyak untuk orang Papua terlibat karena mereka punya potensi dan kapasitas untuk itu oke ini pesan saya itu semester high technology high investment dan sebagainya tapi yang ini kehutanan pertanian perikanan kelautan ini mereka punya kalau bisa ada yang begitu hilirisasi dilakukan di Papua supaya ada banyak orang Papua terlibat dalam proses itu itu saja harapan saya terima kasih banyak untuk presentasi tadi bagus thank you Richard thank you for coming here you are my best friend for yeah terima kasih terima kasih banyak Profesor Kambuaya atas tangkapannya kita beri tepuk tangan untuk Bapak Profesor Kambuaya and I think Mr. Edkerson you want to respond to that go ahead minister Kambuaya and I were working together it was a very difficult time those years were very difficult and we established a relationship of mutual respect and friendship and a commitment to do the right things for Papua it was and I will always appreciate and thank you for your counsel your support we just had a great time working together in a difficult situation you really learn you learn who your friends are who your comrades are when you it's easy to be nice and friendly when things are going very well but when you got problems that's when you develop the kind of friendship that we have today I regret I haven't seen you in some time and it's such a great honor to be here with you thank you and I want to add a bit to Mr. Minister's talk there are long-term forces that are going on in the world today that are clear and that is the world is going to need more electricity for connectivity for 5G for artificial intelligence but the growing demand for electricity for carbon reduction through electric vehicles and charging stations through alternative energy generation from wind and solar and developing the efficiency to accomplish this that need for electricity is going to translate in a tremendous increase in the demand for copper and in today's world there are huge challenges in developing new supplies of copper it starts with geology but it goes into ESG matters geopolitical matters and so we are and I say we this is Papua in Indonesia we are facing a great future because the demand for copper will inevitably grow unless there's just a catastrophic outturn in the world's global economy and the supply of copper is limited analysis says the demand for copper will grow 100% from now to 2035 I'll share with you the reason I'm still working it's not for the money I grew up modestly too quite frankly everything I made from now on my life is going to charity but we've worked so long and so hard to develop this great mind here in Papua we faced all sorts of challenges together we still face challenges but I want to be here for the success that's coming and I want you to feel that I agree today's world is very complicated the consensus is we're going to have a rough time with the economy and the world for the next coming months whether that's short term or three years or whatever I don't know nobody knows it's one thing you and I agree on nobody knows we're going to have we prepare ourselves for it the report's got a very strong financial situation if things are weak we can live through it and come out on the other end and really benefit that same analysis is true for Indonesia as a country because like the US Indonesia is blessed with natural resources that other countries don't have and by good government policies developing those resources can lead the way for Indonesia to have the kind of success that I'm convinced PTFI will have as a company thank you thank you so much thank you so much for responding and sharing your thoughts with us Mr. Edgerson and now we come to the discussion session kita akan masuk ke sesi diskusi baiklah saya akan buka sesi pertama untuk dua orang penanya mahasiswa selamat siang semua masih ada baiklah dua orang penanya kami persilahkan satu dari sisi sayap kiri saya kalau boleh jaket kuning adik saya ketua BEM mana ketua BEM iya Bapak Menteri sudah memilih satu orang ketua BEM dan satu lagi dari sayap sebelah kanan barangkali dari suara perempuan yang di tengah dan satu lagi permintaan dari Bapak Menteri tiga barangkali satu dari satu dari belakang satu dari belakang yang ber ber albamater hitam dan hijau di belakang satu orang iya silahkan ketua BEM bolehkah menuju ke stand mic yang sudah disiapkan oleh panitia oh sudah diberikan baik ya penanya pertama kami mohon untuk menyebutkan nama kemudian menyampaikan kepada siapa pertanyaannya dituju apakah kepada Mr. Edgerson dari PT Freeport atau dari atau kepada Bapak Menteri nama asal fakultas dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa mohon dengan singkat dan jelas silahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebenarnya perkenalkan saya Salmon Wanti itu BEM Universitas Cendrawasi periode 2022-2023 saya angkatan 2016 saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasi yang disini yang saya mau sampaikan dari semua presentase yang disampaikan sungguh luar biasa semua mimpi-mimpi Indonesia yang sampai hari ini kita melihat yang akan ke depan akan lakukan seperti apa dari semua itu tetapi yang apa yang saya lihat seperti yang tadi saya sampaikan pada saat presentase dari Bapak Rikard disitu saya lihat bahwa karyawan PT Priport itu orang asli Papua sekitaran 2000 lebih sebentar orang non Papua 3000 lebih terus yang jadi pertanyaan bagaimana beberapa lalu beberapa karyawan PT Priport Indonesia itu menjadi sekitar 3800 3800 lebih itu karyawan PT Priport Indonesia itu nasibnya sekarang itu seperti apa itu harus diperjelas itu yang pertama terus yang kedua semua yang tadi sampaikan dipaparkan itu saya juga menjadi mulai takut sebagai orang Papua sebentar hari ini Indonesia bermimpi untuk meraih apa ini bermimpi terlalu jauh yang sudah dipaparkan seperti itu dan itu adalah salah satu hutan terbesar di Indonesia dan pulau terbesar di Indonesia itu Papua dan itu akan menjadi sasarannya di Papua semua sebentar hari ini kita orang Papua sendiri masih belum hidupnya nyaman Adinda Getum Adinda Getum tolong to the point aja apa masalahnya yang Adinda mau tanya satu kan tadi karyawan karyawannya 3000 lebih nasibnya bagaimana yang kedua apa biar kita kasih ke teman-teman yang lain juga bisa ini ayo Adinda ya langsung ke pertanyaannya saja saya ingin mau bicara saya ingin mau bicara jadi saya ingin bicara biar beberapa menit saja oke oke Dinda boleh boleh Dinda Dinda Boleh Dinda bicara karena ini pertanyaan kan ada tiga masih ada tiga kalau boleh dipersingkat persingkat supaya kakak mengerti supaya bisa jawab Tumpas ya silahkan dilanjutkan kalau bisa dipersingkat supaya kita bisa ke penanya yang lain kita berkesempatan baik terima kasih apa disini yang saya mau sampaikan itu nanti kakak menteri tolong sampaikan kepada presiden republik Indonesia ada tindakan tindakan dari satuan yang tindakan biadab terhadap orang 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 Papua sebentar kita mau hidup beradab bagaimana kita harus bisa mencapai yang sudah menjadi mimpi Indonesia Indonesia tapi kita orang Papua masih menjadi apa hewan buruan di tanah Papua jadi tindakan seperti ini segera dihentikan di Papua baik terima kasih ade wanti terima kasih orang Papua tidak aman tapi seperti tadi kakak menteri sampaikan kalau kemarin paparkan di G20 di Bali kemarin itu yang jadi sasarannya di Papua seperti itu jadi jadi pastikan orang Papua itu hidup aman dulu baik sudah sangat jelas baik terima kasih ade Wandi ketua BEM Universitas Cendoasi penanya selanjutnya kami persilakan ade insos yang berbaju coklat barangkali sudah siap silakan berdiri di belakang stand mic dan menyampaikan pertanyaannya singkat dan jelas sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa baik perkenalkan nama saya Rapiana Megawati Korwa dari Universitas Cendrawasi Fakultas Kesehatan Masyarakat disini saya mau bertanya apa syarat dan ketentuan bagi kami mahasiswa untuk bekerja di PT Freeport Indonesia khususnya kami di bidang kesehatan di bidang kesehatan makasih baik pertanyaan yang bagus sekali dari Insos Korwa dan penanya yang ketiga terakhir untuk sesi ini satu ya banyak yang mau bertanya hanya satu penanya yang kami berikan dan sebentar ada sesi kedua jadi bisa ditunggu sebentar kami berikan penanya yang sudah siap di stand mic barangkali dan sesi kedua akan diberikan ke penanya yang lain baik assalamualaikum wabarakatuh selamat siang perkenalkan nama saya Fajradin Rwajija saya mahasiswa semester 7 teknik pertambangan Universitas Yandrawasi di sini dari sisi Bapak dari sisi Bapak sebagai seorang investor tentang isu-isu lingkungan yang sering digombor-gomborkan dan seperti yang kita tahu terkadang bertolak belakang dengan kita orang pertambangan Bapak sekian pertanyaan saya terima kasih saya belum jawab teman-teman media kalau ada catat baik-baik nama saya Leo Himan mantan Ketua MPM Unceng sekarang mahasiswa pasca sarjana biologi Unceng Boleh diulangi sekarang lagi namanya oh iya kok pun nama siapa jangan cepat-cepat kakak terlalu mengerti ya waktu jadi mau pelan tapi waktu jadi iya nama saya Leo Himan mahasiswa pasca sarjana program studi biologi silahkan pertanyaannya singkat dan jelas pertanyaan ada lebih dari tujuh ya saya sudah tulis jadi yang pertama sekali saya ingin mempertegas bagaimana nasib karyawan Freeport 300 sekian yang di PHK itu sampai hari ini anak istri mereka bagaimana itu tolong diperjelas itu bukan pertanyaan saya tapi saya ingin mempertegas dari pertanyaan Ketua Ben yang menjadi pertanyaan saya disini di WA-WA grup ini semua sudah beredar kebohongan kakak Tony Wenas karena kakak Tony Wenas ini keluarga dulu di Wamena jadi saya panggil kakak saja kebohongan kakak ini sudah banyak beredar di grup WA sekarang bahwa bikin ini tipu bagi speedboard untuk masyarakat di sana itu tidak benar jadi masyarakat di sana mereka minta bagaimana keadilan untuk mereka karena laut mereka tempat cari makan sudah langkal tidak ada ikan lagi di laut jadi Freeport bicara semua yang kita lihat di depan itu semua menggosok karena nyatanya orang di Kokonew sana susah cari ikan dan banyak ikan mati buaya mati apalagi manusia Adinda Leo jadi ini bicara menyangkut dengan Adinda Leo kakak minta tolong langsung ke masalah Adinda ini yang saya mau bicara jadi bagaimana penanganan bagaimana penanganan lingkungan hidup yang ada di sana karena kami lihat di depan itu slide-nya cantik sekali tapi nyata di sana kan banyak ikan mati oke baik sabar-sabar ibu tenang yang berikut masyarakat di sana itu susah ke laut mencari karena proses pendangkalan pembuangan tiling itu tidak ditangani baik itu bagaimana dan sudah otomatis bahwa masyarakat timika yang makan ikan yang ada di sekitar itu sudah pasti saya yakin 100% bahkan 1000% ikan-ikan sudah tercemar oke oke kakak sudah paham itu yang kedua apa yang ketiga itu yang kedua ada yang ketiga tiga saja tiga poin ya karena masih teman-teman masih banyak karena ini sekarang freeport ini baru-baru kaget ya kalau freeport itu ada di Papua yang lalu bangun di luar itu tidak benar freeport selama ini baru tidur dari bangun kak sekarang cesar itu mengalirnya kemana saya butuh bukti oke siapa yang dibantu berapa yang dibantu perkembangan sekarang seperti bagaimana itu yang ketiga yang keempat masih banyak karena tenang adek leo sabar kakak ini saya tanya dulu adek leo kau dengar kakak nanti yang keempat kelima ke enam ketujuh kakak keluar langsung kau ketemu sama kakak oke kalau begitu saya ragu nyari satu dulu ini penting kakak ini penting yang keempat ini ini yang terakhir kakak terbaik-baik ini yang keempat betul oke saya tulis banyak jadi lihat dulu supaya satu kali ya yang berikut ini teman-teman kontraktur kenapa kau tidak tanya kakak kau tanya freeport terus ini kan kakak menteri investasi jadi saya mau tanya sekarang tuh kira-kira yang bangun investor yang masuk bangun itu kira-kira anak-anak Papua itu dapat apa yang pertama bangun di Gresik itu anak Papua berapa orang yang sudah kerja di sana proyek berapa orang yang kerja di sana yang berikut di freeport itu kan banyak cabang perusahaan kecil sekarang perusahaan orang Papua yang beroperasi di atas itu apa perusahaannya apa pemiliknya siapa nilai kontrak yang dikasih setiap tahun berapa itu berikut yang berikut ini masih yang terakhir ini untuk kakak sekarang kita di Papua ini sudah bangga sekian presiden sekian menteri saya anggap minta maaf maaf kata Pak Prof saya anggap selama ini semua menteri dari Papua gagal jangan sampai kakak lagi gagal kita bicara kepentingan bangsa itu umum tapi kita bicara kepentingan bangsa Papua sendiri sekian menteri yang jadi itu hari ini di posisi-posisi strategis di kementerian misalnya ada Dirjen KD Putih KD Merah itu orang Papua kulit hitam rambut kereti itu berapa karena saya anggap tidak ada kalau setapakli saya tidak hati tapi di deputi di kementerian lembaga itu ada berapa orang Papua yang dikaderkan di sana sampai hari ini kan saya anggap semua menteri yang ada di republik ini dari Papua gagal karena tidak pernah orbitkan orang dari bawah duduk di tidak ada ya jadi ini tantangan kakak mau taruh siapa dari Papua Dirjen silahkan kalau mau gagal lagi mau masuk di kategori orang gagal juga silahkan pilih terima kasih terima kasih kami pikir cukup untuk sesi yang pertama Leo kakak keluar kau ikut kakak ya kakak mau tanya kau siapa yang kau promosikan untuk jadi deputi di kakakmu kantor ya komprom yang baik untuk sesi pertama kita cubukan saja penanya i have a question that i would like to ask entar cukup cukup dulu nanti sesekit dia ya ya kita tertip sedikit ya iya mohon makasih sebentar ya oke baik langsung silahkan Bapak bu saya langsung aja ya biar tidak lama yang pertama yang pertama nanti yang menyangkut dengan karyawan nanti kakak kakak Tony yang jawab menyangkut dengan urusan limba nanti kakak Tony juga yang jawab nanti urusan ini saya jawab dari Leo dulu nih ada Leo kakak mau jawab kau satu hal saya dulu pernah diminta oleh pimpinan saya untuk mencari satu atau dua orang anak Papua untuk menuduk keeselan satu di kementerian saya datang saya mengutus orang yang saya anggap bisa untuk menduduki di jabatan itu tapi kakak yang kita hubungi itu dia lebih memilih menjadi pejabat di provinsi daripada pindah ke Jakarta untuk jadi eselon satu adik Leo punya tantangan kakak terima sekarang adik tunjuk siapa satu orang untuk kakak bawa dia jadi eselon satu di kementerian di Jakarta ada tunjuk yang penting dia memenuhi syarat pangkat KPGWan Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada kami untuk menerima teman-teman kita dari Papua nilainya pun katakanlah yang lain itu nilainya 8 katomu saudara-saudara nilainya 7,5 ambil itu afirmatif nah sekarang saya minta saya balikin adik kok cari kalau boleh satu bulan ini kakak ada buka lowongan nanti kalau dia mau di kementerian mana kakak bicara dengan Bapak Presiden saya bicara dengan menterinya untuk diakomdir sebagai afirmatif dari pemerintah pusat yang kedua adik leo kakak mau sampaikan untuk adik kemarin tahun 2021 penerimaan pegawai negeri di setiap kementerian itu diminta minimal dua orang harus menerima anak Papua adik kok tahu kakak buat kebijakan apa saya bikin kebijakan delapan orang anak Papua untuk diterima di kementerian saya tapi harus jujur Pak Dekan saya dulu kuliah dengan teman-teman saya dengan senior-senior umur ini biar kami kuliah di pinggir jalan tapi kami baca buku pintar waktu delapan orang itu yang tes dari 31 orang adik kakak wawancara sendiri saya jujur mengatakan bahwa terjadi degradasi kualitas adik-adik saya yang ada di Jayapura ini mau di USTJ mau di mana termasuk di kampus ini juga tidak sehebat-hebat dulu karena itu saya mohon Pak Rektor ketompok adik-adik ini tolong di upgrade untuk apa ya belajarnya yang bagus ada tahu kata orang bikin kakak bikin dispensasi untuk lapan orang itu masuk itu saya punya sesmen itu dia bilang Pak ini tidak menggunakan unsur aturan saya boleh kopu aturan untuk kotor di bawah meja ini saya buat kebijakan nanti menteri lain datang disini baru dia ganti terserah tapi kalau saya masih disini saya buat kebijakan kayak begini biar saya yang bertanggung jawab dari empat tur ini anak uncen berapa orang yang tembus dari elapan itu enam orang yang tembus berarti uncen borong ada dari kampus USTJ 2 sama yang dari lainnya itu dari uncen izin Pak Menteri berarti uncen yang borong nah itu pun Rini ini saya minta dia tolong untuk ajarin mereka dulu baru bisa tembus tapi itu kewajiban kita yang kakak musampaikan adalah kepedulian kakak terhadap Papua ada tidak perlu koragukan suatu saat pun sekalipun saya diminta pertanggung jawaban sekalipun saya dipilih menteri itu atas dasar prestasi saya ketika saya jadi Ketua Umum Hibmi supaya ada juga tahu kakak tidak jadi uju-uju tiba-tiba jadi menteri bukan dari Fafak berenang datang Jaya Pura terus kamu jorok saya pakai ini terus jadi menteri tidak kakak kuliah di Jaya Pura pengusaha di Jaya Pura datang dari Fafak dan ikut berkompetisi di Jakarta baru bisa jadi menteri jadi ini penting juga untuk kita sama-sama apa ya memahami ade termasuk juga mungkin untuk kontraktor mungkin kakak Tonya akan jawab tapi saya ini mantan pengusaha ade Leo kerja di perusahaan swasta ini beda dengan kerja proyek di pemerintah daerah kalau kerja di Pemda karena mungkin ketumpu om bupati bapak tua kepala dinas tetek ketua DPR kerja salah-salah sedikit ketumpu tekan-tekan sedikit tidak apa-apa supaya jangan pada hukum masuk kerja di perusahaan korporasi besar itu harus betul-betul memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan profesionalisme kita peluangnya saya juga sudah minta pada mereka untuk harus dibuka yang penting kita harus profesional tapi itu nanti kakak Tonya yang akan menjawabnya itu menyangkut dengan ade saya ade Leo yang kedua menyangkut dengan Farida dari teknik pertambangan investasi pertambangan cara apa untuk masuk di Papua ade investasi pertambangan ini bukan investasi yang murah besar sekali nah cara satu caranya adalah pertama stabilitas daerah kalau daerah kita tidak bisa kita menjamin stabilitas keamanannya investor siapa yang mau datang ini investor tambang itu bukan datang tiba-tiba langsung ambil tambang langsung ada tuang enggak dia dapat dia eksplorasi dulu saya kebetulan dulu pengusaha tambang eksplorasi itu biayanya judi kalau ada hasil baru bisa ada tuang kalau tidak ada hasil ya sudah wayang maun-dahl maun artinya uang hilang begitu saja nah kalau saya ditanya apa strategi kakak untuk menjadikan investasi yang pertama di Sorong kita akan buka smelter nikel di Sorong kerjasama-sama Antam dan pengusaha-perusahaan yang ada di Raja Ampat itu kita bangun smelter di sana ini kakak abis ini langsung ke Sorong di wilayah Jayapura Selatan dan di atas di atas ini tambangnya itu tambang emas itu punya Antam tapi kemarin karena gak jalan-jalan izinnya lagi kita evaluasi kita pingin agar setiap izin yang diberikan itu bisa langsung jalan yang ketiga adalah menyangkut dengan persoalan urusan pembagian dari izin-izin tambang yang ada kami sudah menyampaikan kepada gubernur waktu itu kalau memang izinnya gak jalan kita segera tarik evaluasi untuk kita berikan kepada izin kepada anak-anak daerah yang mumpuni untuk bisa menjalankan usaha pertambangan tersebut karena saya juga pingin harus ada anak-anak daerah Papua konglomerat yang lahir dan besar dari perspektif tambang itu saya pingin itu jadi itu masalahnya kalau kalau menyangkut lingkungan saya pikir nanti kakak Tony jawab isi lingkungan begini ya tidak ada tambang di dunia ini yang tidak kena lingkungan tetapi kita harus meminimalisir lingkungan contoh di Jayapura tidak ada tambang tapi begitu banjir air yang biru itu jadi kabur juga nah sekarang berizinan dalam undang-undang untuk persoalan lingkungan ini sekarang sudah kita lakukan pengetatan agar setiap izin yang diberikan harus memenuhi kaida-kaida norma aturan yang memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat setempat itu kira-kira dari saya silahkan kakak baik terima kasih bapak menteri untuk dua penanya lainnya tadi akan dijawab oleh bapak Tony Wenas kami persilakan bapak satu penanya dari fakultas kesehatan masyarakat menanyakan apa saja perseratan jika ingin bekerja di Freeport baik terima kasih pak menteri bapak ibu sekalian saya juga mau menyapa Pak Bert Gambuaya selamat ketemu lagi pak baik pertanyaan mengenai status karyawan yang jumlahnya tiga ribuan itu adalah ceritanya kan seperti ini adalah mereka kemudian tiga ribuan orang lebih itu meninggalkan pekerjaannya untuk mendukung rekannya yang sedang berproses di pengadilan negeri Timika mereka turun rame-rame tanpa izin tanpa pemberitahuan dan setelah lebih dari dua minggu sudah dipanggil untuk bekerja kembali dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerjaan dan juga perjanjian kerja bersama antara PTFI dengan serikat pekerja namun semuanya penggan untuk kembali bekerja lagi tidak mau dan menyatakan mendemo aturan perundang-undangan dan PKB atau perjanjian kerja bersama menyatakan apabila lima hari berturut-turut tidak masuk kerja dan telah dipanggil secara patut kalau tidak mau juga dianggap mengundurkan diri jadi keseluruhan mereka itu dianggap mengundurkan diri jadi terjadi pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri dan posisi-posisi mereka sudah diisi oleh anak-anak Papua juga dan tentu saja juga kalau mereka yang meninggalkan pekerjaan sekian bulan diterima bekerja kembali yang kemudian bekerja penuh terus-terusan secara banting tulang itu akan kemudian bilang nanti kalau gitu kami gantian kami yang jadi akan jadi kita semuanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja kalau mereka ini kemudian keberatan ya silahkan ajukan ke pengadilan hubungan industrial dan apapun keputusannya akan kami patuhi selanjutnya mengenai soal lingkungan hidup bahwa tailing ini memang volumenya besar tapi tailing ini adalah tidak beracun sama sekali itu telah lulus uji toksik uji tclp uji ld50 lc50 dan uji subkronik menunjukkan bahwa tailing tidak beracun namun memang volumenya besar sehingga sesuai dengan dokumen amdal di tahun 1997 dan juga sesuai dengan izin dari gubernur Irian Jaya tahun 1995 dan 1996 ada surat keputusan dari Bupati Mimika tahun 2005 dan juga SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 serta terakhir SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2018 memang sudah diantisipasi bahwa tailing ini sebagian akan mengalir ke muara dan partikel halusnya akan sampai ke laut dan memang terjadi pendangkalan disitu sehingga kami menyiapkan para penduduk disitu pertama adalah transportasi darat dan transportasi laut yang sudah berlangsung puluhan tahun supaya mereka dapat mencapai area-area lainnya dengan mudah dan juga kami menyiapkan tambahan motor tempel supaya mereka dapat melaut lebih jauh tapi tidak ada ikan dan udang yang mati setiap berkala kita mengakukan pengetesan atas udang buah-buahan tanaman semuanya di daerah tailing itu dan tidak terdapat unsur-unsur yang melebihi ambang batas dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demikian yang bisa saya sampaikan tadi satu lagi soal bagaimana caranya mau jadi karyawan PTFI kami secara berkala memuat di website kami ptfi.co.id itu lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa diakses oleh siapa saja dan tentu saja komitmen kami adalah untuk mencari tenaga kerja kami utamakan adalah pertama ring satu dulu yaitu Kabupaten Mimika kalau tidak ada ter Kabupaten Mimika kita ke Provinsi Papua atau Pulau Papua kalau tidak terdapat juga baru kita cari keluar Papua belum lama ini kami sudah meluncurkan program yang namanya program sarjana baru atau fresh graduate program yang telah menyaring dari puluhan ribu dan kita akan didik sekitar lima ratusan enam ratusan dan nanti yang berikutnya akan ada lagi program seperti itu jadi demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Menteri terima kasih Bapak Tanoinas saya jawab adik saya adik ketua Bem adik tadi saya lupa tadi nanti adik punya pesan ini kakak akan sampaikan langsung kepada Bapak Presiden kakak balik langsung saya akan menyampaikan adik punya pesan ini tentang keamanan di Papua kan kakak sudah mengerti adik pemaksud nanti kakak sendiri akan sampaikan ya kakak janji kakak akan sampaikan ya adik ya kakak semua mengerti adik puisi hati kakak mengerti nanti kakak sendiri sampaikan bahwa dari adik-adik mahasiswa ya adik ya abis ini nanti kakak keluar pas kan kita ada ground breaking makan baru kita bicara lihat-lihat berdua eh adik dengan Leo tadi mana Leo yo eh ketemu berdua teman-teman kita kalau buka sesi lagi kita ini belum makan yang kedua saya masih ada acara di kampus Teport Numbay terus ground breaking masih ada nah saran saya untuk Tuhan berdua sambil kita jalan kamu nanti tanya di saya saja sambil berjalan situ supaya jangan lagi kita ini sudah udah lapar ini sungguh mati sih kompromi yang baik sekali dari Bapak Menteri terima kasih banyak Bapak masih ada yang mau bertanya tapi kami cukupkan sampai disini dulu dan kita akan akhiri dengan closing statement dari masing-masing pembicara Mr. Edgerson a brief closing statement from you and Mr. Minister we're going to start with you the time is yours so I've listened very carefully to the comments and questions that have been raised I've had years and years of talking with representatives of the Poplin community and I appreciate the desire to see change occur and change occur more rapidly I will tell you from the from the most senior level of management down through our organization just as we were committed over years to transfer technology training opportunities to Indonesians first we have that same commitment for Poplin while I appreciate your frustrations and concerns I ask that you look at the data look at what we've accomplished that's not to say we've done enough but what have we accomplished and I ask you please understand what our objective is our objective is to expand employment opportunities in mining operations all around the world mines use contracting companies we do that here in Poplin and we're working with the contractors to provide opportunities the young lady was saying what basically what do I need to get a job you need to demonstrate your commitment and your capabilities to do it the situation with the employees that left work that Tony described was really a sad one it was really sad but at the end of the day those people made the choice to leave work and so what my advice to you and this is broad scale with all employees when you do have an opportunity to go to work for the company or contractors you need to have a personal commitment for the success of the business that's something we all have to have yes you have to have competency and you can gain that you have to be cooperative you have to accept the goals of the company and work to contribute to it I just ask you to consider when you're in a position like mine and you have people who are working contrary to what's needed to be successful you can't accept that if you do as Tony mentioned those employees who are committed will get discouraged and in fact our employees are really adamant about our position with these contractors or these employees that left so while appreciating the frustrations and concerns I simply ask you look at the track record and understand what's necessary to have a successful company and that's important for all of us with respect to the environment please study what we have done and it's readily available on our website we've recently completed in the process of completed a human health study a broad scale human health study about the impact of tailings on human health and it's coming out with positive results all right thank you so much Mr. Edgerson for your closing statement and we're going kita mendengarkan selanjutnya closing statement dari Bapak Menteri silahkan baik makasih Pak Ricab teman-teman semua adek kakak harus ke kampus masih ada setiap potumbayi terus kakak harus balik ke Surabaya karena ada pertemuan mendadak lagi di Surabaya apa sorry ujung pandang ujung pandang jadi dari sini kakak keluar baru ketemu sama kakak eh adek nanti dari situ baru kita ketemu disitu baik teman-teman semua saya ingin menyampaikan bahwa saya terima kasih bisa kita diskusi disini dan yang kedua adalah persoalan ekonomi kita harus hati-hati betul saya minta teman-teman belajar baik manfaatkan baik peluang yang ada untuk kita bagaimana membangun kolaborasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua ke depan saya ucapkan terima kasih shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan pesan dari panitia bahwa teman-teman yang telah bertanya tadi ada don't rise yang akan diterima silahkan menghubungi panitia setelah ini demikianlah acara orasi ilmiah ini telah kita lewati semoga teman-teman masih semua terinspirasi dari Bapak Menteri setelah ini bersama MCO untuk